oke, jadi hari ini saya lagi ada di daerah Graha Raya Bintaro dan di belakang saya sudah ada tempat makan penjual kepala ikan kakap yang bisa dibilang terkenal dan legend banget di daerah Graha Raya Bintaro ini beberapa vlogger sudah kesini, TV juga sudah sering kesini makanya saya penasaran banget, ingin mencoba kepala ikan kakap satu ini dan ini dia guys, namanya Kepala Kakap Ibu Panja tuh, di atas oke, ini lokasinya di pinggir jalan raya, tapi rada masuk ke gang, cuman nggak jauh nih, kita langsung aja itu dia, langsung ketemu Kepala Kakap Ibu Panja nggak usah lama-lama, kita langsung aja masuk dan kita makan, yuk permisi halo Assalamualaikum ini yang Whatsapp-an sama saya? saya, Agus jadi, bisa nanya-nanya sama siapa? saya masih ya, boleh oke, jadi sebenarnya saya sudah kesini, sudah janjian ya sama.. siapa tadi namanya? Agus Agus, pemilik? saya anak dari pemilik anak dari pemilik? iya, Ibu Panjang rumah makan Ibu Panjang ibu Panjang itu nama atau? nama, nama Panjang itu nama orang tua laki-laki oh, nama orang tua laki-laki? iya, Bapak saya Bapak Panjang? iya, Bapak Panjang dan ini spesialisasinya apa sih? Kepala Kakap Ibu Kepala Kakap Garang Asam Garang Asam? iya kuahnya kuah kuning kuah kuning, asam? hmm oh oke, itu resep resep mana itu? betawi? betawi? ibu sendiri ya hmm, oke oke boleh lihat nggak sih ke dalam? silahkan saya ajak ini pinjam makan siang nih ya iya ini gua oh ini nih, kepalanya iya, kepalanya gua kepalaikan Kakap iya itu harga berapaan tuh? iya, Rp 55.000 Rp 55.000? iya satu ukuran atau gimana? oh setengah ini setengah kepala gini cuma ada satu ukuran Rp 55.000 aja? iya dan kuahnya itu asam pedas ya? iya, asam pedas resep, ini resep siapa? resep ibu resep ibu ibu masih ada? ibu masih tapi Bapak Panjangnya udah nggak ada oh ibu lagi nggak jaga sini? ada tadi lagi di barang sebelah dia boleh deh, selain kepala Kakap ada apaan lagi? kita ada pecak gurame ada pecak mujair ada pepes ada kayak pecak nila ayam bakar, goreng, gitu soto, gado-gado, kredok masakan khas Betawi ya? iya, betul tumis babat sih yang sering banyak juga yang orang ini mesen biasa orang makan kepala Kakap sama tumis tumis babat tumis daging, campur babat sama sayuran-sayuran lah ya? iya masalahnya saya nggak suka babat hmm, daging dia paling saya pesen daging ada? ada tumis dagingnya ada jengkol juga ada kok nggak suka jengkol jadi btw ini buka sudah tahun 1998 dari dulu di sini nih? iya, dari saya kecil sih masa yang umur berapa? saya kelahiran 90 90, berarti? eh, 34 eh, 34 iya dua-dua-dua-dua generasi kedua berarti ya? iya, benar buka tiap hari mas? buka tiap hari kita dari jam berapa? dari jam 8 sampai jam 6 sore jam 8 sampai jam 6 sore biasa yang makan sini orang-orang mana nih? iya, dari kantoran Bintaro Serpong aja paling bahkan ada yang dari Krogol udah masuk ke medsos, udah mensering ya? udah alhamdulillah udah banyak kok TV, Youtuber TV, Youtuber yuk, kita langsung aja deh cobain Kepala Kakap, saya mau coba Kepala Kakap ya? Kepala Kakap ya ini nggak hamis kan? enggak, cobain aja dulu aman ya, terus sama oseng daging tadi oseng daging, pedas atau? pedas, boleh pedas pedas ya terus ada ini deh, pepes pepes tuh banyak banget tuh ya? nah, pepes banyak favoritnya mana tuh pepes? oleh saya sih, semuanya enak di punya favorit? pasti jamur? jamur aja deh, jamur saya suka jamur jamur aja, udah jamur ya sama jengkol ada kayaknya? jengkol ada, tumis jengkol nah jengkol boleh udah itu aja pedas juga kok pedas boleh ya toko Felix tinggi juga ya sama jengkol ya ini jadi nge-DM saya ya? di Tiktok? ya di Tiktok, bentar jadi tau anak kuliner dari mana? udah lama, dari dulu waktu masih collab sama siapa? siapa? Adit? iya udah lama banget udah lama banget, dari pas Mas Adit bener terus kenapa ini minta dikunjungin? kan udah rame iya, pengen aja rame review jujur ya udah saya coba ya ya siap oke ini dia guys, kepala kakak ibu panjang ini gue pesen satu porsi dan ini satu porsi dia setengah kepala ya harganya Rp 55.000 tapi ini cukup besar loh dan aromanya harum banget, harum bumbu-bumbunya dan ini diatasnya ditaburin bawang goreng sama daun kemangi selain itu, gue juga pesen ini ada pepes pepes jamur kalau kalian mau pepes tahu, pepes teri, atau pepes yang lainnya juga ada ada oseng jengkol juga sama yang terakhir ada oseng daging sapi mantap oke, sekarang kita coba langsung kuahnya dulu ya ini katanya kuahnya garang asem langsung oh, enak loh wangi, wangi kunyit wangi daun kemangi terus ada wangi jeruk juga mantap, mantap, mantap nah sekarang gue pengen coba dagingnya wow tuh guys, kelihatan gak? kita makan pakai sendok aja karena ini basah langsung guys mari kita makan wow loh, enak loh guys oke, lagi, lagi ini kita pakai tangan oke, kita bahas ya jadi, ini si kepala ikan kakapnya ini aromanya sama sekali gak ada aroma amis yang keluar aromanya disini adalah aroma dari bumbu-bumbu si kuah garang asem tersebut ada aroma kunyit, terus daun kemangi, dan rempah-rempah lainnya udah gitu ini dagingnya tebel dan enak banget, empuk, lembut dan untuk kuahnya ini kita rasanya lebih ke gurih sih menurut gue untuk kita rasa asemnya tuh gak yang sampai strong-strong banget masih dominan gurihnya tapi ini enak banget guys hmm nah gue pengen coba menu lainnya oseng dagingnya terus jengki sama pepesnya beuh mantep oseng dagingnya dulu guys wah jengkolnya jengkolnya wangi banget jengkolnya wangi banget pakai pepes aduh guys, ini sumpah oseng-osengnya juga enak banget ini kayak dagingnya empuk terus bumbunya tuh mantep banget pedes, gurih, dan aroma bawangnya keluar banget serta untuk si jengkolnya jengkolnya ini digoreng sampai garing banget dan aromanya tuh wangi banget wangi khas jengkol udah gitu dia dikasih bawang goreng juga ya jadi aromanya tuh nyampur tuh sama bawang goreng harum untuk pepesnya juga juara guys ini perpaduan yang sempurna dari kepala ikan kakapnya oseng-osengnya sama pepesnya ini mantra banget mantep perasa dan rendus aja ini kepala ikan kakapnya ini no play-play sih ini enak banget senikmati tuh kualitasnya resepnya bumbunya main-main guys harganya juga worth it banget ya Rp 55.000 doang mantra mantep perasa gak heran ya guys ini sudah berjualan sudah bertahan puluhan tahun kepala kakak ibu panjang ini karena emang senak gitu jadi kalau kalian yang nginer dengan kepala kakak ibu panjang ini langsung aja kesini ini di daerah geraha raya bintaro info dan titik alamat google map lebih lengkap ada di kolom description kalau kalian yang gak doyan atau gak suka sama kepala kakak kalian juga bisa pesen menu-menu betawi lainnya yang tadi gue udah coba oseng-oseng sama pepesnya juara juga guys beneran worth it mantep oke jadi ini sambil gue abisin makanan gue kita akhiri sajanya video ini kayaknya sih gue pengen tambah nasi ini masih banyak tuh pauknya oke jadi kalau kalian yang punya rekomendasi kuliner enak, unik, dan menarik seperti ini langsung aja komen di bawah atau kalian nyusah ya mau gue isi komen juga di bawah dan akhir kata guys jangan lupa mam-mam bye-bye enak banget enak banget enak banget